Saya berkunjung ke pengusaha muda ayam kampung super ya teman-teman Nah kita lihat itu yang punya tenaknya yang di atas itu yang pakai baju biru Oke kita lihat dia lagi memasang alas kandang Untuk agar pakan tidak terbuang sia-sia di lantai itu Seperti yang teman-teman lihat sebelumnya di bawah lantai itu Itu pakan semua ya karena sebelumnya itu belum dipasang alas Oke nah ini listrikannya ya Tabelnya gede-gede semua itu lampunya Kita lihat itu ayamnya ya Wah emang enak kalau punya ayam sebanyak ini Semuanya sehat-sehat lincah-lincah ya Jadi kita semangat juga dalam melihara ayam itu ya Oke kita lanjut lagi Jadi sekarang dia sudah menggunakan alas Ini masih lucu-lucu sekali ya anak-anaknya Semuanya lucu-lucu Banyak betul ya Oke kita lihat Langsung ke depan ya Nah ini kondisi depan kandang ya anak Ini kandang pembesarannya yang satu lagi teman-teman Disini ayamnya sudah habis tinggal sedikit lagi ya teman-teman Karena sudah dipanen semua ya Ini kemarin totalnya 1500 ekor Nah ini ayam yang Pisanya belum habis ya Jadi ini nanti Langsung diambil sama pengepul juga Karena ukurannya sudah masuk Oke kita lihat lagi ke depannya ya Tuh Jut Banyak jambu Ini dia juga Usaha pembesaran ikan lele Teman-teman Jadi banyak sekali usaha teman-teman saya ini Ayam sudah ribuan ekor dan juga kolam lele Nah ini benar-benar enak kalau punya halaman luas seperti ini Model seperti ini Nah ini kolamnya berjejel 5 tingkat tadi ya Jadi enak teman-teman lihatnya Tuh kandangnya Ini biaya kandangnya ini Ini gede juga ya kalau pakai angka baja Sama di beton semua itu Tapi ya kalau untuk investasi Jangka waktu panjang lama ya Bagus itu teman-teman Karena tidak Tidak Bakal mudah cepat usap gitu ya teman-teman Karena Angka baja daya tahannya juga kuat ya Ini kita lihat lagi ya Ini sudah selesai dipasang teman-teman Yang tadi kan lagi Di proses pemasangan Nah ini dia ya Ayamnya semuanya sehat-sehat Linca-linca teman-teman Oke itu saja Terima kasih